Intro Selamat pagi peranitizen, benar pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita Semua, wow nampaknya Akan terjadi Rempang jilid 2 Ya Kasian banget begitu kan, dari 200 warga Katanya begitu kan ya Ada yang sudah di ultimatum Disuruh pindah begitu karena tidak sesuai Dengan apa Yang kemudian dilakukan oleh otorita IKN, nah nampaknya Nampaknya banyak yang Kemudian katanya diduga sudah Apa namanya, diberi ultimatum Bahkan diberikan surat ya Untuk segera pindah Di tempat itu, juga Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Tempatnya ilegal Ya katanya tempatnya ilegal Padahal masyarakat Indonesia Maaf, masyarakat begitu disitu Sudah puluhan tahun menempati Tanah di dekat IKN Kok tiba-tiba sekarang ya mau diusir Disuruh pindah Karena tempatnya ilegal Nah ini yang seharusnya kita tahu bahwa Di negara, di rakyat kita Begitu kan ya Masyarakat Indonesia Lihat saja di daerah-daerah Seperti sawah Terus kemudian seperti Apa namanya, yang lain Itu belum ada surat-surat seperti itu Apakah dicap sebagai ilegal Padahal itu puluhan tahun loh Begitu kan Mungkin sama dengan ada yang di IKN Begitu kan Jadi artinya apa Artinya kalau memang 200 warga disitu Mau dipindah Seharusnya kan ada solusi yang terbaik Dari pemerintah Apa yang seharusnya kita pindah Solusinya bagaimana Dibuat rumah susun Atau bagaimana Ya Hak dari warga sendiri Dari Apa namanya Dari Warga asli disitu Begitu kan Kok tiba-tiba disuruh pindah Saya kira banyak Di negara Di tempat-tempat yang lain Misalnya di Madura Begitu kan ya Di Madura itu ya Kalau ada tanah Sawah Banyak Begitu kan Itu belum ada sertifikatnya Nah Sewaktu-waktu ya Bukan tidak mungkin Akan mereka Ya Bisa dicap ilegal Kalau pemerintah mau Begitu kan Bukan tidak mungkin Seperti itu Begitu kan Maka Saya sampai hari ini Masih-masih bingung Nuansa-nuansa seperti itu Begitu kan Saya begini Solusi utamanya Bagi kami adalah Libatkan Ya Menteri POPR Libatkanlah Menteri Investasi Seperti Bahlil Ya Libatkanlah Seperti Ahayi Sebagai Menteri Pertahanan Di situ Begitu kan Libatkan Tiga menteri itu Solusinya apa Begitu kan Terus kemudian Apa Ya Yang kemudian Kebijakan dari Kepala daerahnya Masing-masing Di situ Begitu Nah ini Sebagai bentuk Solusi utama Kalau warga Hanya disuruh Pindah Mau pindah Kemana Begitu kan Ya padahal Sudah berpuluhan Taud Nanam padi Misalnya Nanam singkong Dan sebagainya Begitu kan Ya Bahkan Baiknya Diganti Dengan layak Dengan asal Bongkar aja Dan kalau bisa Perbanyak sifat-sifat Wah apa ini Maksudnya Begitu kan Maka Saya katakan Sejak awal Ada apa Ini Begitu kan Apakah Jangan-jangan Ini Masalah 200 warga Di situ Tidak bisa Ditangani Kita baca Sudah dibilangin Kalau proyek IKN Itu adalah Barter dari Proyek Pulau Reklamasi Yang dicabut Izinya Atau ditutup Mau Gimana Lagi Nenikmati Saja Diberi Penjelasan Malah Menyerang Dan Menghujat Lapor Dan Mengeluh Orang Yang Ngaku Panglima Si Pemilik Kalimantan Ini komentar Dari netizen Maksudnya Bagaimana Begitu kan Udah Jadi ya Pilihan Sendiri Katanya Begitu kan Ya Company Terbukti Rendah IQ nya Katanya Ini komentar Komentar Dari Netizen Begitu kan Jadi Banyak Sekali Komentar Komentar Yang Mengatakan Bahwa Kenapa Ini Ada Nuansa Apa Ini Katanya Begitu kan Wah Jangan Sampai Ini Pindah Ini Pindah Oke Gas Oke Gas Ini Komentar Komentar Netizen Apa Yang Saya Bacakan Begitu kan Jadi Begini Saya Sampai Hari Ini Dengan Adanya Seperti itu Jangan Sampai Terjadi Lagi Seperti Dirempang Seperti Yang Lain Begitu kan Karena Adanya Dengan Seperti Itu Maka Negara Harus Hadir Disitu Begitu kan Jangan Lagi Dibuat Isu-isu Yang Tidak Baik Begitu Jadi Kalau Memang Kebutuhannya Adalah IKN Misalnya Begitu kan Maka Ada Solusi Terbaik Disitu Solusinya Apa Dan Sebagainya Itu Sebagai Bukti Sebagai Bukti Bahwa Ada Solusi Yang Terbaik Disitu Ini Banyak Sekali Pro Dan Contra Saya Menganggap Bahwa Dengan Adanya Seperti Ini Saya Kira Harus Benar Benar Apa Namanya Pemerintah Negara Harus Hadir Disitu Jangan Sampai Ini Menjadi Jilid Kedua Disitu Ini Salah Satunya Autorita IKN Diduga Beri Ultimatum Warga Kepulauan Takut Terjadi Pulau Rempang Jilid 2 Bahkan Warga RT05 Desa Pemaluan Kalimanta Timur Khawatirkan Melanda Seperti Pulau Rempang Kota Batam Diduga Seperti Itu 7 September Tahun Lalu Terjadi Di Tempat Tinggalnya Musababnya Mereka Menerima Surat Ultimatum Dari Otorita IKN Nusantara Untuk Merobohkan Rumah Karena Dianggap Tidal Tinggal Di Kawasan Ilegal Warga Yang Merasa Ketakutan Ini Seperti Peristiwa Rempang Jilid 2 Ujar Salah Sumber Yang Tidak Ingin Disebutkan Namanya Wah Ini Gawat Ini Begitu Kan Kalau Memang Ini Menjadi Kawasan Inti Pemerintahan IKN Pemula Ini Salah Satu Kelurahan Yang Tepat Berada Di Kawasan Inti Pusat Itu Maka Bagi Kami Boleh Anda Dipindah Dan Sebagainya Demi IKN Misalnya Tapi Harus Ada Solusi Yang Terbaik Puluhan Tahun Tepat Di Tidak Tidak Punya Kekuatan Secara Hukum Tempo Memperoleh Salinan Surat Yang Ditandatangin Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Yang Menjelaskan Rumah Seorang Di RT05 Pamaluan Harus Segera Dibongkar Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tata Ruang Katanya Disuruh Pindah Dan Sebagainya Kalau Ilegal Misalnya Apakah Mereka Dapat Uang Dapat Pengganti Dan Sebagainya Ini Yang Mesti Kita Amati Betul Begitu Kalau Mereka Dapat Pengganti Misalnya Berupa Uang Dan Sebagainya Sebagai Bentuk Mereka Peduli Terhadap Sesama Rakyat Indonesia Saya Kira Harus Ada Solusi Seperti Itu Sayang Seribu Sayang Kalau Seperti Ini Terjadi Rempang Terjadi Seperti Yang Dikeluarkan Di Pulau Rempang Yang Ditakutkan Warga Yang Terjadi Tempat Tinggalnya Yaitu Menimbulkan Konflik Agraria Antara Penduduk Lokal Dan Pemerintah Warga Menolak Pindah Dari Pulau Rempang Yang Lahannya Akan Dijadikan Proyek Rempang Eco City Bahkan Aparat Gabung Mencoba Masuk Untuk Memasang Patok Tanda Batas Lahan Di Perkampungan Warga Warga Yang Menolak Proyek Ini Karena Akhirnya Terlibat Bentrok Di situ Kasian Ada Yang Dikorbankan Di situ Ada Yang Dikorbankan Terus Kemudian Konflik Apa Namanya Agraria Dan sebagainya Begitu kan Jadi Artinya Apa Artinya Kita Lihat Saja Ini Sembilan Petani Ditangkap Akibat Protes Pembangunan Bandar VIP DKN Sembilan Petani Dari Kelompok Tani Selaluang Kelurahan Pantai Langgo Kecamatan Panajam Panjang Pasir Utara Ditangkap Polda Kabupaten Timur Kalimantan Timur Mereka Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Tuduhan Mengancam Pekerja Untuk Menghentikan Pekerjaan Pembangunan Bandara Norat Sisi Udara Belakangan Sembilan Petani Dibibaskan Dengan Jaminan Dari Pejabat Bupati Dan Makmur Marbun Namun Mereka Masih Berstatus Tersangka Dan Dikenakan Wajib Lapor Nah Ini kan Kasian Sebagai Rakyat Indonesia Kalau Tidak Ada Solusi Yang Terbaik Ini kan Kacau Maka Sebagai Rakyat Indonesia Sebagai Bentuk Apa Namanya Sebagai Bentuk Bahwa Mereka Benar Benar Apa Namanya Benar Benar Tidak Sesuai Dengan Otorita IKN Maka Ini harus Ada Solusi Yang Terbaik Libatkan Negara Negara Harus Hadir Disitu Begitu Tanpa Atas Nama Kepentingan Terselubung Disitu Kasian Rakyat Semuanya Menjadi Korban Mungkin Itu Yang Sampaikan Tonton Perani Desain Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Di Youtube Pada Podcast Rakyat Ini